Apakah ada keterangan tentang mengirim Al-Fatihah itu? Ada, Anda bacalah tafsir Abdulul Mansur pada Al-Fatihah. Bahkan hadisnya itu suha'i juga diribatkan oleh Bukhari dan beberapa ahli hadis yang lain. Ada seorang sahabat dari perjalanan jauh batang ke satu tempat. Kebetulan penduduk kampung itu memiliki pasien yang baru digigit ulang. Penduduk kampung itu tanya, apa di antara Anda ada yang bisa mengobati? Ada, sahabat. Sahabat, saya mau mengobati kalau kamu mau beri saya kambing. Kebetulan mereka dalam keadaan latar. Boleh, kalau kamu berikan kambing. Kemudian sahabat itu baca Al-Fatihah saja. Dan sembuh. Nah kambingnya itu dibawa kepada sahabatnya yang lain itu. Sahabat-sahabat yang lain itu tidak mau makan kambing itu. Karena kata sahabat yang lain, kamu menjual ayat-ayat Allah dengan sektor kambing. Sahabat itu juga yang sudah baca doa itu Al-Fatihah ragu juga sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah s.a.w. yang paling berhak memperoleh upah adalah orang yang membaca kitab Allah. Kata Rasulullah s.a.w. silahkan makan. Dan Rasulullah s.a.w. ikut makan. Itu yang paling berhak memperoleh upah adalah yang membacakan kitab Allah. Nah dari hadis ini yang sahih menurut para ahli hadis, kita menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, boleh mengirimkan Al-Fatihah untuk memohon agar orang disembuhkan dari sakitnya. Yang kedua, boleh memperoleh upah dari membaca Al-Quran. Atau seperti saya mengajarkan tafsir Al-Quran. Terima kasih.